Terima kasih. Jadi kita menawarkan namanya aplikasi dan sistem elektronik monitoring insentif lembaga kemasyarakatan yang berlaku dan terkoneksi kepada seluruh RT dan RW. Nah, tasarangan Bapak Wali Kota Patam nanti ini akan kita komunikasikan sehingga ini bisa diterima dan dilaksanakan nantinya. Dan ini bisa memantau kinerja RT dan RW, apakah contoh kasus distribusi SPPT-PPB itu yang menjadi tanggung jawab RT dan RW, itu bisa kita pantau, bisa kita monitor dengan aplikasi ini. Selain itu juga nanti ada potensi-potensi pajak, intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi dan juga sentiretribusi kebersihan, potensi-potensi yang ada itu bisa kita monitor dan follow up melalui dengan aplikasi tersebut. Ini harapan kita dengan adanya. Dan kebetulan kaitannya dengan permasalahan ini, kalau dengan adanya aplikasi tersebut itu bisa kita lihat potensinya, itu bisa kita upgrade untuk PAD Kota Patam dari beberapa sektor yang memang basisnya itu ada di masyarakat yang ada di Kota Patam. Nanti aplikasinya itu bisa di download di mobilenya RT-RW sendiri itu ya Pak? Iya, jadi basisnya ada di kunjung jari para Pak RT dan Pak RW yang kita lakukan. Oke, kapan kira-kira mulai diluncurkan aplikasinya? Dalam dua bulan ini akan kita kesat terus, nanti sebelum Agustus itu mungkin nanti sudah kita upayakan mungkin bertahap, mungkin basisnya kelurahan dulu. Dan nanti setelah itu mungkin tingkat kejamatan maupun langsung ke Kota Patam khusus yang di mainline. Karena interline mungkin dengan berbagai keterbatasan akan kita manfaatkan dengan jaringan yang ada. Apakah melibatkan diskom info juga dalam aplikasi ini? Otomatis. Kita kalau berbicara peminta kota, OPD yang menengani terkait aplikasi adalah diskom info akan kita lipatkan. Oke, makasih.